Sahabat-sahabatku Dengan segala hormat dan terus terang harus saya katakan Ini adalah bukti nyata Bahwa Zulkifli M. Abbas sedang dipakai iblis Sedang dikuasai roh jahat Jadi yang tidak mau terima penjelasan ini Sebenarnya Anda Zulkifli M. Abbas Jadi Anda yang terbukti bebal Nah karena bebal jadinya Anda super duper bodoh Alias Tolol Artinya sahabat-sahabatku saya mau memberitahu Mas Ariesto, Bang Slayer, Bang Julius juga Kemudian juga Umi Dini ya Umi Dini dulu dalam salah satu video di Ketika live bersama saya juga sempat ingin Seolah-olah membela Zulkifli M. Abbas Dan saya sudah tegur itu juga ya dalam video itu ya Nah saya mau kasih tahu Umi Dini, Bang Slayer, Mas Ariesto, Bang Julius Dan siapapun kalian yang ngaku-ngaku Islam Ketika kalian mau bicara kebenaran Anda jangan mengihak siapa-siapa Anda harus berada di pihak God only Markibong Mari kita bongkar Halo my brothers and sisters Anywhere, everywhere Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabatku ada ungkapan Fitnah lebih kejam dari pembunuhan Sahabat-sahabatku Apakah Anda pernah mendapat fitnahan? Saya yakin ya Sebagian dari Anda pernah di fitnah Saya pribadi Sering, cukup sering Mendapat fitnahan-fitnahan Fitnahan yang datang kepada saya Bukan hanya datang dari orang-orang yang mengaku-ngaku Kristen Atau orang-orang gereja Seperti dulu fitnah yang gencar dilakukan oleh Pendeta Esra Alfred Soru Juga pernah fitnah kepada saya Dilakukan oleh Bambang Nur Senat dan konco-konconya Juga fitnahan kepada saya Dan juga kepada teman-teman saya Dilakukan oleh orang-orang seperti Pendeta Gerija Reform itu Ataupun juga pernah dilakukan oleh Almarhum Opung Mangapul Sagala Nah, tetapi sahabat-sahabatku Ada juga dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Muslim Atau mengaku sebagai Islam Tidak jarang juga memfitnah saya Bahkan juga ketika saya dulu pernah di penjara Karena suatu kasus ya Kemudian di sosial media Tertentu seperti di Facebook Dan juga di Apa namanya Instagram ya Muncul video-video Yang merupakan fitnah terhadap saya Muncul akun Facebook Yang mengatasnamakan saya Jadi saya tahunya itu ketika saya berada di dalam penjara Saya diberitahu sama teman-teman di penjara Ini ada Facebookmu Katanya Dan saya lihat Ternyata disitu Memang ada Facebook yang mengatasnamakan Franz Donald Atau Donald Franz SR gitu ya Atau Pokoknya semacam itu lah Ada sekitar Tiga atau empat akun Dan akun Facebook itu Yang mengatasnamakan saya Dengan foto saya Pakai baju biru begitu Isinya adalah Memposting kata-kata yang Mencaci maki Nabi Muhammad Mencaci maki Allah Mengatakan Nabi Muhammad itu Anjing dan sebagainya Begitu kira-kira Nah akibat dari fitnah-fitnah itu Akhirnya saya di penjara Dihajar banyak orang Disiksa banyak orang Dan dari salah satu akun Yang mengatasnamakan saya itu Juga sempat mengatakan Agama Hindu itu Agama goblok Dan sebagainya Nah sehingga banyak teman-teman Di penjara ketika saya di Bali Banyak teman-teman yang Beragama Hindu Juga Membenci saya Bahkan ada yang juga Ikut memukul Dan menghajar saya Karena saya disangkanya Saya Mencaci Atau menghina Agama Hindu Itu Salah satu fitnah Yang pernah saya alami Dari banyak Fitnahan-fitnahan Yang lain Sahabat-sahabatku Melalui video kali ini Saya juga akan mengungkap Suatu fitnahan Yang dilakukan oleh seorang Yang mengaku juga Sebagai muslim Ngaku-ngaku Sebagai islam Dan cukup banyak Pengagumnya Di sosial media Khususnya di dunia Per-youtuban Siapakah orang yang telah Memfitnah saya Orang ini adalah Julkifli M. Abbas Atau yang juga dikenal dengan Zuma Z-U-M-A Julkifli M. Abbas Dan ini diikuti oleh Tidak sedikit orang Pengagumnya itu Seperti misalkan Mas Ariosto Bang Ariosto Atau Mas Ariosto Pemilik channel Gym Media Channel GMC itu Juga mungkin ada Bang Slayer Yang sering menganggap Julkifli M. Abbas Sebagai gurunda Sebagai gurunya Sebagai ustad pujaannya Dan juga orang-orang yang lain Yang mungkin mengagumi Julkifli M. Abbas Nah video kali ini Kita atau saya Akan membuktikan Pemfitnahan Julkifli M. Abbas Terhadap saya Dan sekaligus Pembodohan dan penipuan publik Yang dilakukan oleh Julkifli M. Abbas Kepada para penonton Channel Youtube Jadi fitnahnya kepada saya Dan pembodohan dan penipuan publiknya Kepada masyarakat luas Yang menonton channel Youtube Dari ceramah-ceramah Atau pernyataan-pernyataan Julkifli M. Abbas Oke Seperti apa Fitnahannya Yang nanti akan Saya klarifikasi Jadi video ini Ada sebuah video Reaksi Untuk lebih jelasnya Langsung Sahabat-sahabat Simak Cuplikan videonya Berikut ini Tapi sebelum menyimak Harap Sahabat-sahabat Menyimaknya Dengan sangat peliti Perhatikan baik-baik Dengan seksama Kata per kata Karena nanti Saya akan membahas Atau mereaksinya Lebih kurang ada sekitar 5 atau 6 poin Yang akan saya tanggapi Oke Simak baik-baik Cuplikan videonya Berikut ini Masya Allah Oke Jadi Apa Itu gimana Ceritanya Dinda Mohon maaf Yang kita Mau bahas Malam ini Ini materi Apalah Jadi Beliau Mengkritik Zulkifli M. Abbas Mengkritik Aristo Mengkritik juga Ustadz Kenama Terkait Paulus Bahwa beliau Menantang Seluruh ulama Di dunia Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Jangan kita Yang membuktikan Kitabnya Yang membuktikan Sendiri Itu sambil Tutup mata Saya Sambil tutup mata Bisa itu Dibuktikan Betul Betul Iya Dan Dalam Poisonot Beliau juga Beliau Menyebut Nama Ustadz Kenama Sehingga Secara Mendadak Ustadz Kenama Menghubungi saya Untuk ikut Bergabung Pada malam hari ini Bersama-sama kita Alhamdulillah Ya Kebetulan Kebetulan juga Kita kan baru Titip-titip Salam ini Ceritanya Oh Asya Belum pernah Berkomunikasi langsung Kan Dazul ya Belum Belum Malam ini Alhamdulillah Kan Dazul Bisa berkomunikasi langsung Alhamdulillah Masya Allah Iya Bunda Bunda Erina juga Itu Bisa diajak Kalau beliau Tidak sibuk Oh bisa Nomor Beliau Ada sama saya Cuman Saya agak Segan juga Mengajak Beliau Terakhir Saya komunikasi Kemarin itu Terkait dengan Bukunya Ustadz Almarhum Moko Ginda Terus dia Nasihati saya Juga Saya berapa Sering komunikasi Oh sering ya Boleh Biasa komunikasi Insya Allah Nanti coba Kita Nyimpuh-nyimpuh Ke beliau kok Tapi dia sibuk Kali soalnya Iya Jadi beliau Itu pertama Jadi saya kan Berapa Waktu yang lalu Sempat Ke rumah Beliau Sempat Ngetep Ngopi Barang Sama beliau Iya Jadi Beliau itu Dari rumah Ke studio itu Ya jalan Sekitar 10 atau 15 meter Nah Cuman karena Satu memang Usia beliau Sudah semakin Ya Jadi Oh iya Pak Zuma boleh cerita gak Boleh Boleh Silahkan Untuk Pak Zuma ya Iya Saya kan umur 14 tahun Saya cerita Ke Pak Zuma Di WA Saya Umur 14 tahun Bisa dibilang Udah Kelas 9 Alhamdulillah Tengah Ujan Oke Saya Mulai Kenal Tentang Dina Debat Dari Dari Tahun 2018 Dari Pas Umur Kelas 5 SD Ya Kelas 5 Saya kenal Dari tahun Dini Dari 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 Saya Umur Apa ya 3 tahun yang lalu Ya 3 tahun yang lalu Ditahan dulu Bang Naruto Kita akan dengarkan dulu Oke 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 Siap 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 Dalam WA Pribadinya Kepada saya Sulkifli M. Abbas Atau Suma Mengatakan Mengatakan Dengan Tegas Bahwa Ajaran Yang Disampaikan Oleh Paulus Yang Tertulis Dalam Surat Roma Pasal 14 Ayat 9 Adalah Ajaran Setan Seperti Yang Saya Beri Lingkar Merah Itu Ya Sehingga Menjadi Jelas Dalam Hal Ini Zulkifli M. Abbas Sudah Menghina Ajaran Kristen Menghina Tulisan Yang Tertulis Di Bible Yaitu Dalam Surat Roma Dengan Mengatakan Bahwa Ini Ajaran Setan Ya Jadi Sangat Jelas Zulkifli M. Abbas Alias Suma Sudah Menghina Mengecek Dan Menista Agama Kristen Dalam Pesan WA-nya Zulkifli M. Abbas Juga Menuduh Dan Memfitnah Paulus Salah Satu Ayat Yang Dicuplek Atau Dicomot Oleh Zulkifli M. Abbas Adalah Surat Roma Pasal 10 Ayat 9 Ayat Roma Pasal 10 Ayat 9 Ketika Paulus Menyebut Yesus Adalah Tuhan Oleh Zulkifli M. Abbas Dengan Kebodohannya Dia Mengatakan Bahwa Paulus Melantik Yesus Sebagai Tuhan Allah Yaitu Seperti Yang saya Beri Garis Biru Itu Zulkifli M. Abbas Bertanya Adakah Yesus Mengajarkan Agar Mulut Dan hati Murid Berkata Akulah Tuhan Allah Mu Paulus Lah Yang Melantik Nah Jadi Maksud Si Suma Atau Zulkifli M. Abbas Paulus Lah Yang Melantik Yesus Menjadi Tuhan Allah Tuhan Tuhan Allah Bagi Luar Biasa Apa Yang Disampaikan Oleh Jadi Akhirnya Saya Diblokir Sama Dia Diblokir Sama Beliau Dia Blokir Setelah Dia Maki Allah Maki Rasulullah Kemudian Saya Balas Untuk Menunjukkan Bahwa Hanya Ada Di dalam Kitab Anda Dikatakan Manusia Itu Tuhannya Bani Israel Nusul Menjadi Manusia Hanya Ada Dalam Kitab Anda Kemudian Dia Permasalahkan Mengenai Kata Tuhan Tuhan Itu Berbeda Dengan Allah Saya Katakan Kalau Tuhan Itu Secara Umum Allah Itu Adalah Nama Pribadi Oh Tidak Katanya Kok Kamu Bisa Bilang Tidak Sementara Itu Adalah Konsep Iman Saya Ketika Yesus Mengatakan Di dalam Paulus Sepuluh Seperti Itu Telah Menjadi Tuhan Berarti Yesus Sudah Dijadikan Sebagai Allah Karena Bagi Kami Tuhan Itu Cuma Satu Siapa Suruh Menggunakan Kata Allah Kan Itu Kecuali Kalau Dikatakan Menjadi Ila Ila Berarti Sembahan Sembahan Tapi Kalau Sudah Mengatakan Allah Berarti Itu Merujuk Kepada Pencipta Alam Semesta Nah Siapa Yang Melanti Itu Siapa Yang Melanti Ya Paulus Lalu Kemudian Di dalam Markus 5 Nomor 2 Sampai Nomor 6 Siapa Yang Kemudian Mendudukkan Yesus Itu Sebagai Sembahan Ya Orang Yang Kerasukan Iblis Berarti Yang Menuhankan Yesus Jelas Adalah Orang Yang Kerasukan Iblis Benar Sederhana Sebenarnya Cuman Orang Ini Emosi Ketika Diajak Berdebat Lewat Chat Seperti Emosi Dia Lebih Kedepankan Ngamuknya Giliran Kita Kasih Penjelasan Dia Tidak Mau Terima Langsung Dia Curhat Di Youtube Saya Bilang Saya Bilang Ayo Berdialog Kenapa Nggak Kita Masuk Ke Zoom Aja Dialog Dia Nggak Mau Oke Sahabat Langsung Aja Saya Akan Mereaksi Pernyataan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Mas Ariesto Maupun Sul Kifli M. Abbas Alias Suma Dalam Cuplikan Video Untuk Teman Teman Yang Mau Menyimak Videonya Lebih Lengkap Silahkan Langsung Kunjungi Di channelnya Mas Ariesto Jim Media Channel Sahabatku Poinnya Ada Sekitar 5 atau 6 Poin Pertama Adalah Dalam Video Mas Ariesto Menyatakan Bahwa Saya Atau Wartawan Injil Atau Franz Donald Katanya Menantang Seluruh Ulama Ulama Di Dunia Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Perhatikan Baik-baik Ya Jadi Beliau Mengkritik Zulkifliam Abbas Mengkritik Aristo Mengkritik Juga Ustadz Kenama Terkait Paulus Bahwa Beliau Menantang Seluruh Ulama Di dunia Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Ya Ariesto Memfitnah Saya Sekali lagi Bang Ariesto Mas Ariesto Kalau Anda menonton video ini Saya mau tegaskan Sadar atau tidak sadar Mas Ariesto Anda sedang Melakukan Pemfitnahan Terhadap saya Dan karena fitnah itu Anda ungkapkan Di depan umum Melalui channel Anda Maka fitnahan itu Juga sekaligus menjadi Pembodohan Dan penipuan publik Jadi Mas Ariesto Anda memfitnah saya Sekaligus Anda Melakukan Pembodohan Dan penipuan publik Sekali lagi Fitnahnya Kepada saya Tapi Pembodohan dan penipuannya Kepada publik Kepada siapa saja Yang menonton Channel Anda itu Ketika Anda mengatakan Bahwa Franz Donald Atau saya Atau wartawan Injil Katanya Menantang Seluruh Ulama Di dunia Untuk apa Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Sekali lagi Anda mengatakan Bahwa Franz Donald Atau saya Atau wartawan Injil Katanya Menantang Ulama Di seluruh dunia Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Mas Arestu Sadar Atau tidak Sadar Anda Sedang Memfitnah Saya Dan sekaligus Melakukan Pembodohan Dan penipuan Publik Dengan Pernyataan Anda Itu Mengapa Sebab Faktanya Realitanya Adalah Saya Tidak Pernah Sekali lagi Saya Franz Donald Ignatius Atau Wartawan Injil Atau Pewarta Kabar Baik Tidak Pernah Menantang Ulama Atau Pastur Atau Pendeta Ataupun Ustadz Di seluruh dunia Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Tidak Pernah Tetapi Yang saya Lakukan Adalah Saya Franz Donald Ignatius Menantang Seluruh Ulama Di dunia Juga Pendeta Juga Pastur Di dunia Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Paham? Jadi yang saya Tantang adalah Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Bagi Paulus Itu Bukan Sebagai Tuhan Nah Jadi ketika Bang Ariosto Mengatakan Bahwa Saya Franz Donald Menantang Ulama Di dunia Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Maka Sadar Tidak Sadar Bang Ariosto Sedang Memlintir Kata-kata Saya Memlintir Pernyataan Saya Jadi Pernyataan Saya yang Benar Adalah Saya Menantang Semua Ulama Ustad Pendeta Pastur Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Sebagai God Bagi Paulus Bukan Sebagai Tuhan Bukan Sebagai Lord Tapi Pernyataan Saya itu Dirubah Oleh Mas Ariosto Kata Allah Yang saya Ungkapkan Dirubah Menjadi Kata Tuhan Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Begitu Kata Bang Ariosto Padahal Yang saya Katakan Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Nah Ya Itu Poin yang Pertama Nah Nampaknya Bisa Jadi Mas Ariosto Ini Sengaja Memlintir Kata-kata Saya Sehingga Menjadi Fitnah Atau Kemungkinan Yang kedua Mas Ariosto Ini Belum Paham Atau Sama Sekali Tidak Paham Perbedaan Antara Kata Tuhan Dan Kata Allah Yang Bertaburan Di Alkitab Atau Di Bebel Sahabat Sahabatku Perlu Saya Tegaskan Sekali Lagi Kita Ngomongnya Ini Kan Konteksnya Alkitab Bia Bebel Biblical Kontekstual Bukan Konteks Kamus Bahasa Indonesia Bukan Konteks Al-Quran Bukan Konteks Kitab Kitab Lain Bukan Tapi Konteksnya Biblical Alkitab Kata Tuhan Yang Berada Di Alkitab Itu Memiliki Makna Yang Berbeda Dengan Kata Allah Kata Tuhan Itu Bahasa Inggrisnya Lord Lord Bahasa Yunaninya Kirios Bahasa Ibraninya Adon Sedangkan Kata Allah Itu Bahasa Inggrisnya God Bahasa Yunaninya Theos Bahasa Ibraninya Elohim Nah Jadi Lord Atau Tuhan Dengan God Atau Allah Itu Adalah Dua Kata Yang Berbeda Makna Bagi Paulus Jelas Karena Kita Konteksnya Bicara Tentang Paulus Saya Katakan Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Bisa Membuktikan Jadi Jangan Diplinter Mas Aristo Anda Memlinter Mengatakan Bahasa Frans Lunal Menantang Seluruh Ulama Di Dunia Untuk Buktikan Bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Nah Kalau Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Betul 1 Korintus 8 Ayat 6 Namun Bagi Kita Ini kata Paulus Jadi Bagi Paulus Dan Konco-konconya Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Allah Saja One God Only That Is The Father Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Satu Tuhan Satu Lord Satu Pemimpin Satu Junjungan Saja Yaitu Yesus Jadi Yesus Tuhannya Paulus Bukan Allahnya Paulus Nah 1 Korintus 8 Ayat 6 Allahnya Paulus Sesembahannya Paulus Adalah Bapak Ingat-ingat Ayatnya 1 Korintus 8 Ayat 6 Sedangkan Tuhan Atau Tuhan Atau Lord Atau Kurios Atau Junjungan Atau Pimpinannya Paulus Itu Yesus Jadi Yang saya Tantang Seluruh Pendeta Dan Seluruh Ustadz Seluruh Pastur Di dunia Adalah Kalau Anda Menuduh Bahwa Paulus Mengajarkan Trinitas Maka Saya Tantang Buktikan Mana Tulisan Paulus Yang Menjadikan Yesus Sebagai Allah Sebagai God Mana Gak Ada God Atau Allah Atau Ilahnya Paulus Adalah Bapak 1 Korintus 8 Ayat 6 Yesus Tuhan Tuhannya Paulus Nah Masalah Mas Arius Anda Belum Paham Makna Antara Allah Dengan Tuhan Antara God Dengan Lord Itu Masalah Anda Itu Akibat Kebodohan Dan Kecerobohan Anda Tapi Ketika Kebodohan Anda Itu Kemudian Menjadi Fitnah Gara-gara Anda Bodoh Tidak Bisa Membedakan Antara Kata Tuhan Dan Kata Allah Yang Bertaburan Di Alkitab Maka Anda Memelintir Kata-kata Saya Dan Kemudian Menjadi Fitnah Dan Ketika Fitnah Anda Lontarkan Di Depan Publik Melalui Channel Anda Maka Menjadi Pembodohan Dan Penipuan Publik Itu Yang Pertama Ya Sekarang Poin Yang Kedua Adalah Dalam cuplikan Video itu Zulkifli M. Abbas Alias Suma Juga sempat Menyebut-nyebut Nama Ustadz Almarhum Insan Moko Ginta Nah Ini menarik Ya Sahabat-sahabatku Dulunya Ustadz Insan Moko Ginta Memang Memang Juga Tidak Bisa Atau Belum Bisa Belum Mampu Membedakan Antara Kata Tuhan Dan Kata Allah Yang Bertaburan Di Alkitab Insan Moko Ginta Dulunya Juga Sama Seperti Jul Kifli M. Abbas Dan Ariesto Di Jaman Now Menyangkanya Bahwa Kata Tuhan Dan Kata Allah Yang Ada Di Alkitab Itu Adalah Dua Kata Yang Bermakna Sama Jadi Ketika Paulus Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Disangkanya Adalah Paulus Menganggap Yesus Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Dulu Pak Insan Moko Ginta Almarhum Juga Begitu Tapi Sekitar Tahun 2008 2009 2008 Pak Insan Moko Ginta Pernah Membaca Buku Saya Buku Saya Yang Berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal Ini Tapi Covernya Dulu Bukan Seperti Ini Ada Cover yang Warna Krem Tapi Gambarnya Lain Juga Ada Cover Yang Hitam Setelah Membaca Buku Saya Ini Dan Buku Saya Yang Berjudul Allah Dalam Alkitab Dan Al-Quran Yang Mulai Terbit Sekitar Tahun 2005 2005 2006 Kemudian Pak Insan Membaca Buku Saya Dan Kemudian Pak Insan Mokoginta Sadar Bahwa Ternyata Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai God Sebagai Allah Tidak Pernah Nah Kemudian Pak Insan Mokoginta Menghubungi Saya Karena Dulu Jaman dulu Di semua Buku-buku Saya Selalu Saya berikan Saya cantumkan Nomor Telepon Saya Pak Insan Mokoginta Menelpon Saya Dan Kemudian Singkat Cerita Akhirnya Dia datang Ke rumah saya Di Tlogosari Semarang Jawa Tengah Itu sekitar Tahun 2008 Nah Kemudian Pak Insan Ketemu dengan saya Dan kita Bincang-bincang Cukup lama Di rumah saya Sekitar 2 jam Dan Pak Insan Dan Pak Insan Katanya Terima kasih Kepada saya Terkagum-kagum Dengan Buku-buku saya Dan Kemudian Sampai Sekitar 3 atau 2 bulan Kemudian Pak Insan Mengajak saya Membuat Seminar Di Jakarta Selatan Di Gedung Muhammad Diah Jakarta Selatan Itu sekitar Tahun 2008 2009 Nah Di acara Seminar Itu Pembicaranya Ada Empat Orang Ada Pak Insan Mukuginta Sendiri Ada saya Kemudian Ada pendeta Dua pendeta Dari Trinitas Ketika Dalam Seminar Itu Saya Juga Paparkan Sejarah Dan Asal-usul Kata Tuhan Menjadi Tuhan Juga Saya Jelaskan Bagaimana Sebenarnya Makna Dari kata Tuhan Dan Kata Allah Yang Ada Di Alkitab Dan Setelah Saya Paparkan Dalam Seminar Itu Sebagian Besar Audiens Yang Bisa Dibilang 90% Atau 95% Adalah Orang-orang Yang Beragama Islam Bisa Memahami Bahwa Yesus Secara Biblical Secara Alkitab Memang Adalah Lord Atau Tuhan Atau Tuhan Atau Junjungan Atau Pemimpin Atau Gusti Jadi Kata Tuhan Tuhan Junjungan Pemimpin Gusti Itu Bermakna Sama Yang Dalam Bahasa Inggris Ditulis Sebagai Lord Bahasa Yunaninya Kyrios Atau Kurios Bahasa Ibraninya Adon Jadi Yesus Itu Betul Lord Dan Yang Bisa Disebut Lord Di Alkitab Itu Ada Banyak Pontius Pilatus Pernah Sama Orang-orang Juga Disebut Lord Abraham Atau Ibrahim Oleh istrinya Yaitu Sarah Juga disebut Sebagai My Lord Tuhanku Junjunganku Gustiku Jadi Yesus Adalah Tuhan Dan Pak Insan Mokuginta Saat Itu Sangat Memahami Dan Sadar Bah Ternyata Paulus Tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Yesus Adalah God Bagi Dirinya Jesus Is Lord Not God Ya Jadi Om Atau Bang Suma Alias Jul Kifli M. Abbas Saya Mau kasih Tahu Anda Kalau Anda Menonton Video Ini Bahwa Almarhum Pak Insan Mokuginta Saja Yang Dikenal Sebagai Tokoh Kristolog Nomor Satu Di Indonesia Begitu Kira-kira Sudah Paham Dan Sadar Bahwa Ternyata Dalam Semua Tulisan Tulisan Paulus Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai God Bagi Paulus Tapi Yesus Adalah Lord Yesus Is Not God Yesus Bukan Allahnya Paulus Tapi Yesus Adalah Tuhan Atau Tuhan Atau Gusti Atau Pimpinan Atau Junjungannya Paulus Ya Jadi Beda Antara Kata Allah Dan Kata Tuhan Siapa Allahnya Paulus Allahnya Paulus Adalah Bapak Tadi Ayatnya Sudah Saya Sampaikan 1 Korintus 8 Ayat 6 Kata Paulus Bagi Kita Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Satu Lord Satu Kurios Satu Pemimpin Satu Junjungan Satu Tuhan Yaitu Yesus Very Clear ya Sekarang Saya juga akan Menanggapi Poin Yang Ketiga Poin Yang ketiga Dalam Video Tadi Zulkifli Emabas Mengatakan Bahwa Diblokir Oleh Franz Donald Nah Sahabat-sahabatku Perlu saya tegaskan Ya betul Zulkifli Emabas Memang Sempat Dan sudah Saya blokir Di WA Ketika WA Saya kontak Pribadi Saya chat Cukup Banyak chat Chattingan Dengan Zulkifli Emabas Dan setelah Saya mengetahui Ternyata Orang ini Tidak jujur Orang ini Penipu Dan Pembohong Besar Maka Saya tidak mau Buang waktu Lebih lama lagi Menanggapi Penipu Sekali Kita tegur Dua kali Tiga kali Kita tegur Kita nasihati Tapi ternyata Terbukti Dia penipu Dan pembohong Ya sudah Buat apa Kita wasting time Buang-buang waktu Menghadapi Penipu Dan pembohong Akhirnya Saya Blokir Itu Poin yang ketiga Betul Saya blokir Zulkifli Emabas Sebab Dia terbukti Penipu Penfitnah Dia memfitnah Paulus Dia menipu Anak buahnya Menipu Orang-orang yang Menganggap Suma sebagai Gurunda Itu tertipu semua Jadi Mas Ariesto Kalau Anda Mengikuti Ajaran dari Zulkifli Emabas Juga ada mungkin Bang Slayer Dan lain-lainnya Juga dengan Sekolah Hormat Saya harus sebut Mas Julius Kalau Anda Juga masih Percaya Dengan ajaran Zulkifli Emabas Soal bahwa Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Kalau Anda Percaya Ajaran Zulkifli Emabas Padahal Sudah Jelas-jelas Ajaran Zulkifli Emabas Mengandung Fitnah Dan penipuan Publik Maka cepat Atau lambat Mas Ariesto Bang Slayer Dan pengikut-pengikut Suma Anda cepat Atau lambat Juga akan Mengikuti Jejak Suma Yaitu Juga menjadi Tukang Fitnah Dan penipu Publik Itu Poin ketiga Selanjutnya Yang Keempat Poin keempat Adalah Melalui Videonya Yang ditayangkan Di channelnya Mas Ariesto Gym Media Channel Itu Suma Alias Zulkifli Emabas Juga berkata Setelah Dia Dia maksudnya saya ya Frans Setelah Dia Maki Maki Allah Maki Maki Rasulullah Kemudian Saya Balas Untuk Menunjukkan Bahwa Bla 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 Begitu kadangnya Yang saya garis bawahi Adalah Pernyataan Suma Sekali lagi Suma berkata Setelah Dia Maki Maki Allah Maki Maki Rasulullah Kemudian Saya Balas Untuk Menunjukkan Bla 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 Jadi Zulkifli Emabas Telah Memfitnah Dan Menuduh Saya Warta Kabar Baik Atau Wartawan Injil Franz Donald Ignatius Sudah Atau Telah Maki Maki Allah Maki Maki Rasulullah Sahabat-sahabatku Dengan segala hormat Dan terus terang Harus saya katakan Ini adalah bukti nyata Bahwa Zulkifli M.A.B. Sedang dipakai Iblis Sedang dikuasai Roh Jahat Karena Hanya orang-orang Yang sedang Dikuasai Roh Jahat Yang bisa melakukan Pembodohan Dan penipuan Secara terang-terangan Jadi Zulkifli M.A.B. Dipakai Iblis Sehingga Dia bisa Memfitnah Saya Dengan Mengatakan Bahwa Saya Franz Donald Maki Maki Allah Maki Maki Rasulullah Dalam Chat Pribadi Antara Saya Dengan Dia Itu kan Konteksnya Kita bicara Tentang Chattingan Chattingan Di WA Di Whatsapp Saya Dengan Zulkifli M.A.B. Kemudian Dia berkata Setelah Dia Maki Maki Allah Dia Di sini Maksudnya Franz Donald Setelah Franz Donald Maki Maki Allah Maki Rasulullah Sahabat Sahabatku Sekali lagi Dengan tegas Dan segala Hormat Harus saya Katakan Khususnya Buat Semua Pengikut Dan Pengagumnya Zulkifli Saya memaki-maki Allah Memaki-maki Rasulullah Tidak pernah Jadi jelas ini fitnah Dan siapa Roh atau spirit yang bisa Menjadikan manusia jadi pengfitnah Dialah iblis Jadi ini bukti nyata Spirit atau roh Yang menguasai Sul Kifli M. Abbas Adalah roh setan Roh jahat Sehingga bisa memfitnah saya Menuduh saya Frank Donald Maki-maki Allah Maki-maki Rasulullah Ya sahabat-sahabatku Tentunya siapapun Anda Yang cermat mengikuti video-video saya Di channel Warta Kabar Baik ini Yang dulu namanya Wartawan Injil Anda bisa memahami dengan jelas Dalam banyak video Bukan 1, 2, 3, 4, 5 Dalam banyak video Saya begitu Memuliakan Al-Quran Saya begitu Banyak video saya Membenarkan Allah Yang diberitakan dalam Al-Quran Saya banyak membuat video Mencari titik temu Kalimatun sawah Antara Allah Yang diberitakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Dengan Allah Yang diberitakan dalam Alkitab Oleh Nabi Musa Oleh para Nabi Termasuk oleh Yesus Kristus Yang ada di Alkitab Saya juga dalam banyak video Saya memuliakan Dan membuktikan Kebenaran Kebenaran Ajaran Rasulullah Nabi Muhammad Dalam berbagai video Anda bisa Cek dalam Banyak video saya Di channel Warta Kabar Baik Nah tetapi Suma Alias Sulkifli M. Abbas Dengan serampangan Ya Saya mengampuni Anda Sulkifli M. Abbas Sebagai pribadi Tapi saya menjelaskan Dan menegaskan Bahwa Roh yang menguasai Anda Sehingga Anda bisa menjadi Penipu Dan pemfitnah Adalah Roh Iblis Roh Setan Itu Poin yang ke Empat Yang ke Lima Oke Kita langsung Bahas poin yang kelima Suma juga berkata bahwa Kemudian dia Dia maksudnya Fransunalia Dia permasalahkan Kata Tuhan Tuhan itu Berbeda dengan Allah Ya iyalah Konteksnya kan Kamu membahas Alkitab Hei Suma Sulkifli M. Abbas Ketika kamu Otakmu Pikiranmu Membahas Bebel Atau Alkitab Ya kamu harus memahami Istilah-istilah yang ada Di Alkitab Jangan Sampai Na'udelmu Dewe Jika di dalam Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia Maupun di kamus Dan dalam kitab-kitab lain Mungkin kata Tuhan Bermakna sama Dengan kata Allah Tuhan ya Allah Allah ya Tuhan Tapi tidak Dengan Alkitab Allah dan Kata Tuhan Yang ada di Alkitab Itu dua kata Yang berbeda Makna Jadi kalau Anda Memaksakan bahwa Karena Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Berarti Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Itu kan Pikiran bodohmu Itu kan Pikiran Tololmu Yang tidak Memahami Alkitab Tidak Memahami Konteks Alkitab Suma Ya Anda Mengatakan Bahwa Tuhan Itu menunjuk Pada Allah Yaitu pikiranmu Bukan Alkitab Sedangkan di Alkitab Ya Termasuk tulisan-tulisan Paulus Di dalamnya Jelas Kata Tuhan Dan kata Allah Adalah Dua kata Yang berbeda Arti Berbeda Makna Tuhan Itu bahasa Inggrisnya Lord Artinya Tuhan Tuhan Junjungan Pimpinan Gusti Sedangkan kata Allah Itu bahasa Inggrisnya God Bahasa Yunaninya Theos Bahasa Ibraninya Elohim Sudah saya jelaskan nih Perbedaan dua kata ini Dalam banyak video Banyak banget video saya Berulang kali Menjelaskan ini Nah kalau Zulkifli M. Abbas Anda belum paham Maka Anda Dengan segala hormat Saya harus katakan Anda super duper Goblok Alias Tolol Zulkifli M. Abbas Kalau belum paham Perbedaan kata Allah Dan Tuhan Yang ada di Bebel Sementara setiap Videonya lebih banyak Tidak memberitakan Islam yang Rahmatan lil alamin Anda lebih suka Membahas-bahas Ayat-ayat Alkitab Menyalah-nyalahkan Alkitab Menyalah-nyalahkan Paulus Saya katakan Anda itu Super duper Goblok Alias Paulol Nah maka Dengan segala hormat Saya katakan lagi Jika Bang Slayer Yang mengagum-agumkan Atau menganggap Gurunda Gurunda Zulkifli Atau suma dianggap guru Juga Mas Ariesto Yang membangga-banggakan Zulkifli Abbas Cepat atau lambat Kalian juga akan menjadi Orang yang Super duper Goblok Dan Tolol Seperti gurumu Yaitu Zulkifli M. Abbas Itu poin yang Kelima Yang Keenam Poin yang keenam Adalah Dalam cuplikan video itu Zulkifli M. Abbas Sudah Sudah Sok Tempe Sok Tahu Padahal Tolol Kamu itu Zulkifli M. Abbas Zulkifli M. Abbas Mengatakan Bahwa Franz Dunal Emosi dan Ngamuk Tidak mau Terima Penjelasan Lawong Penjelasanmu Yang Goblok Penjelasanmu Jelas-jelas Salah Jadi Dalam hal ini Justru Sebenarnya Sebaliknya Zulkifli M. Abbas Yang Tolol Bego Banget Dan Tidak Mau Terima Penjelasan Dari Saya Franz Dunal Tapi Diputar Balik Dia Ngotot Bahwa Kata Tuhan Ya Allah Ya Tuhan Loh Itu kan Ketololanmu Zulkifli M. Abbas Kita Konteksnya Sekali lagi Kita bahas Alkitab Di Alkitab Itu ya Zulkifli M. Abbas Kata Tuhan Dan Kata Allah Itu adalah Dua kata Yang berbeda Makna Allahnya Paulus Itu Bapak Tuannya Paulus Itu Yesus Mosok Segampang Ini aja Pak Insan Almarhum Insan Mokuginta Begitu Saya kasih Tahu Langsung Terang Dia Oh iya Betul Sekali Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai Allah Bagi Paulus Yesus Itu Tuhan Tuhan Artinya Junjungan Lord Pemimpin Gusti Orang Yang Diikuti Orang Yang Ditaati Pak Insan Bisa Dengan Gampang Memahami Itu Juga Saya Punya Teman Teman Banyak Islam Beragama Islam Yang Juga Gampang Memahami Bahwa Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai God Tapi Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Lord Ada Juga Gus Betik Dengan Channelnya Subandite Sukoco Itu Sudah Lama Dari Tahun 2007 Saya Tahu Mungkin Dia Tahu Sebelumnya Tapi Tahun 2007 Dia Memberitahu Saya Bahwa Dia Memahami Hal Yang Sama Dengan Saya Bahwa Paulus Tidak Pernah Mengajarkan Trinitas Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai God Sebagai Allah Tidak Pernah Bagi Paulus Yesus Itu Tuhan Lord Junjungan Gusti Bukan God Bukan Allah Lah Jadi Yang Tidak Mau Terima Penjelasan Sebenarnya Anda Zulkifli M. Abbas Jadi Anda Yang Terbukti Bebal Nah Karena Bebal Jadinya Anda Super Bodoh Alias Tolol Tidak Mau Terima Penjelasan Tapi Nuduh Dan Menipu Banyak Orang Dengan Ajaran Ajaran Anda Ajaran Anda Yang Mengandung Fitnah Dan Terhadap Paulus Kemudian Anda Sebarkan Melalui Sosial Media Youtube Dan Sebagainya Maka Ini Menjadi Pembodohan Dan Penipuan Publik Nah Ini Juga Salah Satu Alasan Saya Setelah Anda Saya Jelaskan Berulang Kali Berulang Kali Aku Jelaskan Tapi Anda Tidak Mau Terima Masih Tetap Ngotot Pokoknya Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Ini Buktinya Paulus Menyebut Yesus Tuhan Anda Ngotot Ya Akhirnya Terpaksa Saya Blokir Karena Saya Tahu Ini Orang Bego Tolol Tapi Sok Tahu Penipu Publik Ya Akhirnya Saya Tidak Mau Buang Waktu Banyak Banyak Buat Orang Yang Sudah Jelas Penipu Pemfitnah Dan Jahat Sedang Dikuasai Roh Jahat Oke Sahabat Sahabat Itu Sekitar 6 Poin Tadi Ya Intinya Sahabat Sahabat Sebagai Pesan Saya Sampaikan Kepada Anda Siapapun Anda Ketika Anda Mau Bicara Kebenaran Allah Kebenaran Sang Maha Pencipta Ini Tidak Boleh Ada Trik Tidak Boleh Memihak Sahabat Ketika Kita Bicara Kebenaran Sang Pencipta Kita Tidak Boleh Memihak Kepada Ego Kita Sendiri E Memihak Kepada Teman Sahabat Kita Orang Yang Kita Anggap Dekat Dengan Kita Suami Kita Istri Kita Anak Kita Orang Tua Kita Sahabat Kita Tidak Boleh Jika Kita Anda Dan Saya Sedang Bicara Kebenaran Allah Kebenaran Sang Pencipta Anda Harus Hanya Ada Di Satu Pihak Yaitu Di Pihak Sang Maha Pencipta Atau Pihak Allah Saya Kasih Contoh Meskipun Beni Irawan Adalah Sahabat Saya Beni Irawan Itu Sahabat Saya Tapi Ketika Saya Bicara Kebenaran Saya Tidak Akan Memihak Kepada Beni Irawan Saya Akan Berada Di Pihak Allah Jadi Ketika Saya Berada Di Pihak Allah Atau Kita Menempatkan Diri Kita Di Pihak Allah Nah Kemudian Nanti Otomatis Orang-orang Yang Juga Benar-benar Berada Di Pihak Allah Dalam Kebenaran Pasti Satu Frekuensi Dengan Kita Pasti Akan Ketemu Dengan Kita Dan Akan Bersahabat Tapi Jangan Karena Beni Irawan Adalah Sahabat Saya Maka Saya Berusaha Membela Dia Saya Berusaha Menempatkan Pikiran Saya Sama Dengan Beni Tidak Artinya Sahabat Sahabat Saya Mau Memberitahu Mas Ariesto Bang Slayer Bang Julius Juga Kemudian Umi Dini Umi Dini Dulu Dalam Salah Satu Video Ketika Live Bersama Saya Juga Sempat Ingin Seolah Membela Zulkifli M. Abbas Dan Saya Sudah Tegur Itu Juga Dalam Video Itu Saya Mau Kasih Tahu Umi Dini Bang Slayer Mas Ariesto Bang Julius Dan Siapapun Kalian Yang Ngaku Islam Ketika Kalian Mau Bicara Kebenaran Anda Jangan Memihak Siapa Siapa Anda Kita harus berada Di pihak God Only Hanya di pihak Allah Jangan Pihak Suami Anda Istri Anda Sahabat Anda Karena Sama-sama Satu Agama Organisasi Kemudian Anda Bela Jangan Kita Harus Hanya berada Di kebenaran Allah Bahkan Di kebenaran Ego Kita Jangan Kita harus Berani Menginjak Membongkar Kebajingan Diri Kita Sendiri Kita Letakkan Semuanya Kebenaran Hanya Allah Saja Gitu Baru Bisa Jadi Ketika Orang Yang Anda Anggap Guru Mas Aryesto Bang Slayer Ketika Zulkifli Am Abbas Orang Yang Anda Selama Ini Anggap Guru Junjungan Anda Terbukti Memfitnah Dan Menipu Publik Anda Jangan Membenci Orang Harus Mengasihi Tapi Jangan Kemudian Berusaha Membelah Dia Karena Ini kan Orang yang dekat Dengan saya Guru Saya Bela Jangan Kalau Anda Bicara kebenaran Yang hakiki Anda harus berada Di kebenaran Allah Saja Anda Tidak peduli Dengan siapapun Manusia Siapapun Kalau Anda Benar-benar Ikut Allah Anda Tidak peduli Dengan Ajaran Dari siapapun Juga Kecuali Hanya Allah Dan Kebenaran Oke Itu aja Pesan terakhir Dari saya Oke Sampai jumpa Di video yang lain Semangat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa